Horos Bangso Batak Dimanapun kalian berada Yang pastinya saya, saya Bambis Mamora Ada untuk kalian sepanjang video ini Ini merupakan video kedua saya tentang Batak Ya, tentang Batak Nah, pada video kali ini saya ingin menunjukkan Bagaimana sih pemuda Batak menghadapi beberapa masalah Tentang kehidupan orang Batak Contohnya dalam video ini Dia sudah memiliki uang yang banyak Dia sudah memiliki mobil, memiliki rumah Tapi Bang Gimana menurutmu? Aku kan sudah punya rumah, sudah punya mobil Sudah punya uang yang banyak buat sinamot Aku sudah siap menikah dong Aku tanya dulu sama kau ya Kau kan sudah punya banyak uang buat menikah Tapi kau sudah punya calon istri, belum? Belum Udah, udah selesai nonton ya? Nah, makanya kalian kalau pengen nikah, udah disiapin semuanya Jangan lupa juga pendamping hidup Jangan seperti orang yang samping Nih Sampai sekarang gak punya pacar Oke, sekarang kita beralih ke video yang kedua Video yang kedua ini menceritakan bahwa orang tua-orang tua Batak itu Mengutamakan hewan peliharaan dibandingkan anaknya Maksudnya seperti apa ya? Coba deh, simak video yang kedua ini Halo, Pak Halo, Sabam Lagi marah gue, Pak? Lagi marah game, Pak? Ayo, jangan marah game dulu, Kak Rejo Ayo, aku bayi makan Ayo, aku bayi makan Ayo, aku bayi makan Ayo, apa? Kenapa orang tua gitu seperti itu ya? Video yang ketiga Oke, video yang ketiga ini menceritakan seorang Batak yang pergi merantau jauh dari orang tuanya Dan dia kan harus mengharapkan kiriman dari orang tuanya Nah, video kali ini menunjukkan bahwa ada seorang Batak yang sosok kayak gitu lah ya Di video ini menceritakan bahwa orang tuanya mau kirim dia uang kantong Atau uang jajan Atau uang apa kayak yang bisa dipakai buat hidup di perantauan Namun, si orang Batak ini meminta uang yang banyak Dan seolah-olah seperti orang kaya Seperti siapa ya? Lihat video ini Halo, Pak Halo, Bang Bapak sudah gaji ya? Nanti saya kirim dong jajan gue ya, nak? Oh iya, Pak Nanti kirim 2 juta ya Eh, 3 juta deh Soalnya kan minggu depan mau ke Jogja Eh, 4 juta deh, Pak Soalnya kan minggu depannya lagi kesana apa ya? Eh, 5 juta, 5 juta Mata kau 4 juta, 5 juta Kau kiranya orang kaya kita 100 limpul nanti gue kirim sama Entahkah 100 limpul? Malu ya sama yang begituan Oke, video yang terakhir Video yang keempat Ini menceritakan seorang ibu yang menjodoh-jodohkan anaknya Kepada perempuan Batak yang cantik Yang tinggi Yang pintar Yang soleha Yang apapun itu Tapi ya Sebagai orang muda Saya tidak setuju kalau dijodoh-jodohin sama orang tua Serius Kita itu bebas memilih Siapa wanita yang kita suka Yang akan kita nikahi Yang akan menjadi masa depan kita Oke, langsung aja liat videonya Halo, Mak Halo Sehatnya kau, Mak? Sehat, Mak? Ada apa, Mak? Gimana, Mak? Si Turi tulah sama kamu, ya? Baik kok dia Apanya Mama ini? Akan gak laku aja aku didikin Gak mau aku, ah Eh, sorry Oke, gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan saya atau tidak? Kalian boleh tulis di komen Jangan lupa Like video ini Bagi kalian yang belum subscribe Subscribe channel ini Ada di bawah tombolnya Kalau YouTube kalian Dalam bahasa Indonesia Ada tulisan berlangganan di bawah Kalian klik itu Karena ini gratis Tidak berbayar Share video ini ke teman-teman kalian Apalagi kalau kalian punya ide-ide yang baru Untuk dijadikan video Tulis aja di komen Saya, Sarunus Mamora Sampai ketemu lagi